Kemudian yang terakhir Pak Menteri, hari ini sedang ramai di media sosial soal bagaimana ternyata iPhone 16 dilarang masuk Indonesia Pak. Tapi setelah kemudian kita buka alasan dari pemerintah, yaitu karena iPhone minta holiday, tax holiday 50 tahun. Memang gila ini Pak, iPhone ini Pak. Memang sudah layak di blokir dari negara kita Pak. Maka harapan kami, tapi diminta kepada Menteri BUMN, Bapak ini kan jaringan luar biasa. Pernah menangani sepak bola kelas internasional, maka kami harap Bapak bisa turun tangan dalam hal ini agar kita tidak tergantung dengan namanya iPhone Pak. Kita ini kemarin mikir Masya Allah, mereka sudah menikmati begitu banyak duit dari rakyat Indonesia, tapi ternyata mereka mau investasi di sini saja minta sarak namanya tax holiday 50 tahun. Kami dan rakyat Indonesia marah kepada iPhone Pak. Kalau perlu di blokir semua, seluruh produk iPhone tidak boleh masuk ke negara kita Pak. Ini pelecehan terhadap negara kita Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Wr Wb.